Alhamdulillah Pagi bapak-bapak sekalian, pagi yang luar biasa, kita akan melihat apa bedanya sih bersyukur karena atau bersyukur meskipun Bersyukur sebetulnya adalah kata yang mudah diucapkan, namun sulit untuk diaplikasikan Kenapa ya? Ketika bangun tidur, berapa kali kita mengeluh? Aduh, dingin sekali Ah, mendung terus, bagaimana mau keluar rumah? Bapak-bapak sekalian dalam kitab 1 Thessalonica 5 ayat 18 mengatakan Mengingatkan kepada kita agar mengucap syukur dalam segala hal Mengapa? Alasannya yaitu Allah sendiri yang mengendaki demikian Kalau mau jujur, karena Allah itu baik, maka saya pun merasa baik Wah, kenapa tuh? Karena bersyukur bukan karena Tapi bersyukur dalam manda petik meskipun Bersyukur karena dan meskipun Jika kita lihat, kelihatannya sama Tidak ada perbedaannya Apa sih yang menjadi perbedaannya? Bersyukur karena akan melihat hal-hal baik sebagai alasan bersyukur tersebut Tapi kalau bersyukur meskipun justru mampu mengubah kondisi yang tidak baik Menjadi alasan bersyukur Karena dari hal yang tidak baik Ternyata mampu melihat dari segala sisi yang lain Bapak-bapak sekalian Bersyukur meskipun dan Kekuatan bersyukur itu Pusatnya Semakin kita merasa bersyukur Semakin kita kagum akan penyertaan Allah sendiri Mengapa demikian? Dalam Roma 8 ayat 28 dan 29 Dan Roma 8 ayat 38 dan 39 Mengatakan demikian Yang pertama Jika kita percaya pada Allah Maka segala sesuatu bekerja untuk kebaikan Hal-hal yang buruk pun tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah kan? Dua ayat itu mengajarkan pada kita dengan jelas bahwa Hal yang terpenting harus diingat Ucapan syukur harus sampai kepada rasa syukur Maksudnya apa? Ucapan syukur bisa saja hanya ucapan emosi kita Seperti asma Asal mangap Asbun Asal bunyi Karena Hanya dalam level Saya sebut Dompet D-O-M-P-E-T Yaitu berdoa Atau doa Karena merasa kepepet Jadi bapak-bapak sekalian Kalau kita mengucapkan syukur Karena Dalam mana peti Nah inilah Bapak-bapak sekalian Jadi hal ini yang terjadi Nah bagaimana supaya mengucapkan syukur itu Dengan kalimat meskipun Yaitu Ucapan syukur Harus mampu Mempengaruhi emosi kita Sehingga Tindakan kita dapat menunjukkan Kita sedang Bersyukur Untuk saya sebut M-A-L-A-M Malam Yaitu Mengenal Allah Lebih dalam Karena dalam Roma 8 28 Dan 29 Dan Roma 8 38 Sampai 39 Itu menjelaskan hal demikian Jadi bapak-bapak sekalian Bersyukur Karena Itu kita lemah Tapi kalau bersyukur Meskipun Kita akan lihat Kemuliaan Tuhan Dan Tuhan minta Apapun dalam kehidupan ini Adalah Meskipun Jadi itulah yang kita bisa jelaskan Bahwa perbedaan Bersyukur Karena Dan bersyukur Meskipun Jadi bapak-bapak sekalian Kalau pagi ini Bapak-ibu sekalian Bersyukur Marilah kita bersyukur Meskipun Titik-titik-titik semua Bukan karena Titik-titik Amin Bapak-Bapak Tuhan